Perusahaan yang saya rasa secara perasaan tersebut juga Lalu di pertanyaan ini dulu itu juga Masih sama pemirinya Miss TV Agar perusahaan terletak dari Kampur Dawak untuk memberikan Bahagian pengesah Ini itu perusahaan yang sesuai dengan Hukum dan aturan yang berlaku Ibaratnya kami meminta bersamaan Sesuai dengan hudang sampai ke Kedai Sudah kami lebih mampu 23 Mei perusahaan-perusahaan mengeluarkan aset Itu tanpa ada surat jalannya Terus Pada Jadi yang pertama PT Kim Yip Dan PT Elite Back and Hedge Indonesia Ini kan perusahaan Dengan modal asing ya PMA Dan kalau dia PMA Berarti ini kan sebenarnya Bagi investasi Kota Semarang kan ini Bagus ya Ada sisi positif ya Nah sehingga ini kita lakukan media Sini tujuannya biar Ya sama-sama pihak ini aman dan nyaman Karena PT Kim Yip PT Elite ini kan Ya sekali lagi PMA Jadi harus dilindungi ya Tapi sisi yang lain kan dia juga tidak boleh melanggar Peraturan perundang-undangan yang ada Termasuk Aduan dari teman-teman pekerja ini kan masalah PHK sepihak PHK sepihak yang akhirnya merempet ke BPJS Kesehatan BPJS Ketenangan Kerjaan Keberlanjutan mereka bekerja atau tidak Termasuk ada rencana relokasi Jadi kekhawatiran dan khawatiran itu Kita pengen cegah Jadi jangan sampai terjadi Makanya DPRD hari kemarin Hari ini dan besok Rebu ini Mencoba melakukan mediasi Jadi tidak harus permasalahan ini Sampai ke PHI Jadi harapan kita ya sama-sama Terlindungi Perusahaannya bisa bergerak kembali Kemudian karyawan juga Bisa bekerja kembali Nah intinya kan memang Di peraturan kan Yang penting Ada norma-norma yang harus dipenuhi Seandainya melakukan PHK Tapi kita pengen Nah iso jono PHK Juga tidak Harus ada permasalahan di PT itu Jadi intinya itu Nah sehingga harapannya besok Rebu Pertemuan ini sudah Empat tuntutan tadi kan Yang pertama Mempekerjakan yang di PHK Yang kedua Ya mengakui keberadaan SPSI Tidak harus diberanggus Kemudian yang ketiga Surat peringatan dicabut Yang keempat Tidak ada relokasi Nah dari tempat tuntutan ini kan Sebenarnya Ya butuh mediasi Kita tidak ingin Mereka ngotot-ngotot Berdasarkan Apa ya Peraturan Peraturan kan tarung di Pengadilan nanti Kalau sudah di pengadilan Peraturan ya sakit semua Itu kan Jadi seperti itu Perusahaan Mesti ya Sesuai dengan hukum yang berlaku Tentang tuntutan tadi Perusahaan masih pada prinsipnya Yang pasti kalau memang itu Melanggar hukum Ya Perusahaan akan taat Tapi kalau itu Benar secara hukum Tuntutan akan direview Pertibakannya apa sih mas Pertibakannya apa Membahasa mereka Kalau perusahaan Mesti Mengambilakan Harus sesuai dengan hukum 13 Itu Diduga melanggar Peraturan perusahaan Seperti contoh-contohnya Di atas langgarannya Langgarannya Masuk Untuk tidak bekerja Terus keluar Tanpa izin Bukan karena itu ya Pak Apa namanya Yang kabarnya Masa kontrak Sewanya Dipakbarkan Habis terus Belum ada Kalau perbiakannya Enggak ada ya Enggak ada ya Kabar terkait dengan Rencana pemindahan Ini perusahaan juga Tadi kan Semedip Singgung Perusahaan kan PT. Kimib Tetap di Tamcitra Terus Ada PT. Elit ya Terus Satu Benda-benda yang beda Medisi dari awal tadi Saya Tunggu PT. Kimib Tidak ada relokasi Tetap di situ ya Pak Tetap Berarti ini selanjutnya Ini medisinya Apa di bawah kemana Tototan yang Dari perusahaan Nanti ketemu Hari Rabu Oh Rabu Hasilnya bagaimana Mediasi lagi ya Oh Jangan lupa Follow Like Dan Subscribe Sosial Media Tribun Jateng Download Tribun X Sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia Terima kasih Terima kasih.